Intro Tes tes Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo lur Kembali lagi di channel Andromedia 17 By the way Gimana nih kabar kalian semua Semoga baik-baik aja ya Saya doakan semoga kalian dan keluarga Diberikan kesehatan Dan rezeki yang berlimpah Amin Oke di video kali ini saya akan Memodifikasi unit beast milik saya Yakni Rahayu Transport Andromeda Reborn Nah kali ini Saya akan memodifikasi Andromeda Reborn ini Sesuai dengan saran Atau requestan modifikasi dari kalian Wah pastinya bakalan seru banget ya Makanya disimak terus videonya Sampai selesai tapi seperti biasa Sebelum lanjut jangan lupa tinggalkan Like, comment, share dan subrek Agar saya lebih bersemangat Untuk membangun channel ini Agar lebih baik lagi Kalau udah Langsung aja kita ke videonya Cekim Pro Nah oke sedulur Seperti yang udah saya bilang di awal video Kali ini saya akan memodifikasi Unit beast pegangan saya Yakni Rahayu Transport Andromeda Reborn Dan kali ini saya akan memodifikasi unit ini Di sebuah bengkel yang lokasinya ada di rest area Tol Cipali ya Oke yuk langsung aja kita cus ke perjalanannya Bismillahirrohmanirrohim Semoga gak ada crash, gak ada tabrakan dengan trafik lain Dan semoga gak ada shattering ya Amin Oke ini kita mulai beranjak meninggalkan parkiran Yang ada di rumah makan Taman Selera Rumah makan miliknya Lord Sinar Jaya Group ya Nah ini saya bingung nih Keluarnya tuh lewat sini atau lewat sana ya Yaudah kita lewat sini aja lah ya Yang lebih deket Soalnya kalau ngeliat bis-bis di Youtube itu ya Kalau ada video trip report dari para Youtuber Itu biasanya tempat yang saya jadikan pintu keluar ini Sebagai pintu masuk Sedangkan pintu keluarnya disini nih Tapi gak tau dah itu bener atau enggak ya Tapi kayaknya bener Masuknya lewat sini Keluarnya lewat sana Tapi yaudah lah ya Namanya juga di game Kita mengarang bebas aja oke Hehehe Nah dari rumah makan Taman Selera tadi Kita langsung ambil kiri Guna menuju ke gerbang tol Cikedung ya Jadi nama daerahnya ini Cikamurang Tapi kalau untuk nama gerbang tolnya ini Cikedung ya Jangan kebalik oke Oh ya video modifikasi kali ini juga akan sedikit berbeda Karena kali ini saya akan memodifikasi sesuai dengan saran modifikasi dari kalian ya Jadi di hari Kamis kemarin itu saya sudah membuat postingan Yang isinya itu mempersilahkan kalian untuk memberikan saran modifikasi terhadap si Andromeda Reborn ini Dan Alhamdulillah animo dari kalian positif banget ya Feedbacknya positif banget Jadi udah banyak yang komen tuh ya Mas Andro pake velg ini Mas Andro pake winglet ini Mas Andro pasang klakson ini Lah pokoknya banyak Jadi di video kali ini Saya akan memodifikasi unit kesayangan saya ini Sesuai dengan permintaan para subbreaker channel Andromedia 17 Oke Penasaran gimana jadinya nanti Apakah hasil modifikasinya akan terlihat elegan Atau terlihat rame akan aksesoris Atau gimana Pokoknya disimak terus Videonya sampai selesai Nah ini kita tap etol dulu Di gerbang tol Cikedung Sebelum kita memasuki ruas tol Cipali Nah disini kita belok kiri ya lor Kalau kalian lurus Itu kalian akan mengarah ke timur ya Jadi kalau kalian lurus itu Kalian akan mengarah ke Cirebon Terus juga bisa mengarah ke Jawa Tengah Dan juga Jawa Timur Sebenarnya saya pengen banget sekalian test drive di video kali ini Cuma rest areanya udah deket tuh Ya udah kelihatan Intinya kalau kalian nge-tengah kalian perhatikan di atas itu Tapi udah gak apa-apa Yang penting ada logonya dan kita bisa memodifikasi unit Rahayu Transport Andromeda Reborn ini Nah seperti biasa sebelum masuk ke bengkelnya Jadi di selendang yang warna putih ya Kemudian untuk wheel dog belakang Pakai bawaan karoseri Adiputro Untuk velg dan ring depan ini Pakai bawaan Scania Kemudian untuk tampak depannya Seperti ini Masih polos banget Belum ada aksesoris yang tertempel Hanya ada sticker Hello Haters aja Dan nanti juga saya akan sekaligus Memasang klakson telolet basuri versi 3 Sesuai dengan permintaan dari kalian Oke yuk langsung aja kita masuk ke bengkel Oke lur langsung aja kita mulai Untuk memodifikasi unit Andromeda Reborn Dan untuk hal pertama yang mau saya modif Adalah sektor per LED-an ya Jadi kita mulai dari Merangkai lampu custom terlebih dahulu Nah untuk lampu customnya ini Lebih banyak yang meminta saya Untuk menggunakan lampu custom Yang backgroundnya gelap Terus Eh telus Terus LED alisnya ini Pakai yang RGB running Tapi untuk case lensa Ring lensa Sama warna lensanya itu Nggak ada yang request Jadi saya Mengikuti kemauan saya aja ya Saya improve Nah untuk lensanya Saya mau pakai lensa yang warna merah Ada di nomor 1 Kalau nggak salah Kemudian untuk ring lensanya Kita pakai ring lensa yang Warna putih Biar kontras Untuk kumisnya Kita pakai kumis yang warna pink Ada di nomor 9 Nah untuk LED alisnya Ini baru ya Kita pakai LED Alis RGB running ya Kita pasang di seluruh bagian Di bawah Di tengah Di atas Eh salah Ini Kemudian di bagian Tengah Atau kumisnya juga Nah jadi untuk sektor Per LED-an lampu custom Udah semuanya ya Saya ikutin permintaan dari kalian Sekarang kita lanjut Untuk mengganti Atau memodifikasi bagian fog lamp Nah untuk fog lampnya Saya mau pakai lensa warna merah Untuk DRLnya Kita pasang yang strobo versi 1 Kemudian untuk strobo ya Kita lanjut ke strobo Nah untuk strobonya ini Agak rancu sih Karena banyak banget Permintaan dari kalian Ada yang minta Dikit aja Mas Andro Strobonya bikin dikit aja Bikin 3 tumpuk Atau 5 tumpuk Tapi ada juga yang meminta saya Untuk menggunakan strobo Lebih dari 5 Bahkan anda yang minta Pasang strobo 10 tumpuk Waduh Parah banget ya Tapi karena emang Ketentuannya itu Saya hanya akan Mengikuti saran modifikasi Dari komentar Tercepat aja Dan ada komentar cepat Yang meminta saya Untuk menggunakan strobo 5 tumpuk Jadi kita pakai Strobo 5 tumpuk aja ya Untuk yang request 10 tumpuk Atau 8 tumpuk Sorry gak saya turutin ya Nah untuk yang bawah Kita pasang RGB Seperti ini Kemudian Lapis keduanya Kita pakai strobo Patwal Yang modelnya itu Ada di pinggir Nah untuk yang atas Ini saya mau pakai Strobo Wave Di bawahnya ini Versi 1 Atasnya versi 2 Dan satu lagi Saya mau taruh Di bawah tulisan Pariwisata Jadi untuk strobo nya Ini sekarang Ada 5 tumpuk Nah sekarang Kita lanjut Untuk memasang LED inti ya Untuk LED intinya Seperti biasa Saya menggunakan LED Buatan Mas Ahmad Alvin Nah kemarin Ada yang request Untuk memasang LED Aquarium Ini ya Yang ada di kaca Tapi dia gak Gak request Warnanya lurus ya Setau saya gak request Warna Jadi saya mau Improve Dengan menggunakan LED Kaca atas Dan kaca bawah Yang warna merah ya Jadi untuk yang Di bagian atas Ini kita pasang LED Kaca warna merah Yang bawahnya Juga warna merah ya Gimana nih Nah ini nih Tuh ya Warna merah Kemudian sekarang Kita lanjut Untuk Memasang Lampu kolong Nah untuk Lampu kolong Kemarin Mas Ahmad Alvin Selaku autor Dari LED ini Beliau request Pakai Apa namanya Lampu kolong Yang running Oke siap Lampu kol running ya Nih Lampu kol depan Ini lampu kol Tengah Ini lampu kol Belakang Oke sip Kemudian Kita lanjut Memasang Disini mau saya Pasangin ini Apa namanya LED ambient Dua warna ya Aduh kok Ini sih Mana nih Nah ini ya LED ambient Eh salah Salah Slotnya buka disini Ini nih Nah ini ya Warnanya Biru Dan juga Ugo Sampai ke belakang Oke sekarang Kita lanjut Untuk Memasang Ini kemarin Ada yang request Untuk memasang LED lampu rem Yang sedap Kedif Nah setelah saya Slotnya ada disini Dan saya mau pake Yang versi 3 Kemudian disini Kita pasangin LED Bleach 2 titik Sama disini Boleh deh Kita pakein LED spoiler Stop lamp Yang Nomor 3 juga Oke sip Nah jadi untuk Sektor Per-LED Duniawi Udah selesai Udah aman Semua Sekarang Kita lanjut Untuk Memasang Apa ya Aksesoris Inti Ntar aja Kita lanjut Kesini dulu Kita ke sektor Van Dan juga Velg Kalau untuk Van Gak usah Diganti Karena kemarin Ada yang request Pake Van Nokia Karena beliau Tau Kalau saya Suka Van Nokia Mantep Banget Ya orang Itu Apal Banget Nah jadi kita Ganti Velgnya Untuk Velgnya Sebenarnya Banyak dari kalian Yang request Untuk Menggunakan Velg Alcoa Tapi saya Yakin Banyak dari kalian Yang gak tau Kalau velg Aluminium Tuh gak Cuma Alcoa Doang Lur ya Jadi velg Aluminium Itu ada yang Merknya Speedline Ada yang Merknya Alor Ada yang Merknya Alex Rips Tapi emang Kebanyakan Yang menggunakan Velg Alcoa Nah jadi Daripada Bosen Pakai velg Alcoa Terus Saya mau Memberikan Satu Velg Selain Velg Alcoa Yang Bentuknya Gak kalah Gagah Yang Velg Alor Nah kalau Velg Alor Bentuknya Kayak Gini Kalau Alcoa Seperti Ini Tuh Kalau Velg Alcoa Agak Kemayu Kayak Kecewek Cewek Kalem Bentuknya Kalau Alor Ini Lebih Gahar Lebih Gagah Gitu Ya Jujur Saya Lebih Suka Velg Alor Sebenarnya Nah untuk Bautnya Kita pakai Velg Ini Apa namanya Baut Alor Yang Krum Nah untuk Ringnya Kemarin Ada yang Request Pakai Ring Scan Tapi yang Warna Apa namanya Dikasih Warna Warna Oke Nah jadi Untuk Ringnya Saya pakai Ring Standar STJ Dan Di pinggirannya Kita pakai Warna Pink Biar sesuai Dengan Warna Dasar Liverinya Nah sekarang Kita lanjut Untuk Mengganti Wheel Dock Belakang Nah untuk Wheel Barna Diputro Saya mau Ganti Dengan Menggunakan Dock Laksana Spesial Siner Jaya Dan di tengahnya Kita warna In pink Jadi cakep Masih Terlihat Elegan Nah sekarang Kita lanjut Untuk Oh iya LED Yang belakang Belum Oh iya Bener Mumpung Tadi masih Bahas LED Nah disini Kita pasang LED Wave Nah untuk Yang bawah Saya mau pakai Yang wave Mana nih Sebentar Sebentar Saya lupa S A D Nah ini Cakep nih Kemarin saya nyari Nggak ketemu Pas bikin video Malah ketemu Wah mantep ya Jadi yang bawah Kita pakai yang ini Nah untuk yang atas Saya mau pakai RGB Yang Sebentar loh Mana ya LED RGB Ini bukan Iya kan ya Tunggu Nah iya bener Yang kedap-kedip ya Bukan yang wave Nah jadi untuk Yang atas Seperti itu ya Kedap-kedip Untuk LED sendnya Saya mau pakai Yang 3 baris Versi 2 Untuk breaknya Kita pakai Yang versi 2 Juga ya Tapi yang 3 baris Karena saya pasangnya Di bagian atas Kemudian untuk Apa namanya Apa namanya ya Muffler ya Muffler bohong-boongannya Saya mau pakai Custom yang ada LED warna merah Kemudian Kita lanjut Untuk memasang LED Eh LED inti lagi Aksesoris inti ya Untuk LED intinya Udah aman semua nih ya Semoga gak ada yang kelewat Nah untuk aksesoris intinya Ini saya ambil Dari punyanya Mas Fatu Aziz Dan juga Punyanya Mas Dava Aditya Nah untuk Punyanya Mas Fatu Aziz Disini saya cuma Pengen ngambil Apa Aksesoris Skotlet lampu belakang ya Karena banyak yang minta Untuk dipasangkan Skotlet lampu belakang Yang Gelap ya Tapi kalau terlalu gelap Itu jelek lor Karena paper saya itu Warna hitam Jadi kita pakai Yang ini aja ya Yang ada bolong-bolongnya Kalau ini Itu terlalu gelap ya kan Jadi kita pakai Yang ini aja Ada bolong-bolongnya Oke Sekarang kita lanjut Untuk memasang Aksesoris Punyanya Mas Dava Aditya Jadi kali ini Saya lebih banyak Menggunakan aksesoris Buatan Mas Dava Aditya Atau ARD Nah disini kita Pilih slotnya Yang sekalian K30 Untuk wingletnya Disini saya Udah Custom winglet Jadi wingletnya Ini warnanya Sesuai dengan Ini lho Apa namanya Sesuai dengan Warna dasar Liverynya Ini warna pink Kalau originalnya Warna putih Tapi ini kemarin Waktu Saya lagi persiapan Bikin video ini Itu wingletnya Saya warnain ya Biar senada Dengan warna Dasar liverynya Nah untuk Hidroliknya Setahu saya Slotnya ada disini Saya mau pasang Hidrolik yang ada Di bagian depan Aja ya Mana nih Eh bukan Yang ini ya Nah ini ada Di depan aja Kemudian Saya mau pasang Fish A Tapi yang ada Di bagian topi ya Nah ini ya Di bagian topi Kanan kiri Kemudian Kita lanjut Pasang Boneka Untuk bonekanya Saya bingung sih Mau pake yang mana Sebenernya itu Ada dua opsi Ini opsi pertama Opsi keduanya itu Yang ini lho Mana ya Sebentar Aduh Gak ketemu lagi Pokoknya Ada Ini lho Lope-lope Sebenernya Lebih bagus Dipasang di bawah Tapi saya gak punya Aksesoris Kelakson Basuri Yang bisa dipasang Di bawah Jadi saya pasang Di atas aja Nih modelnya Kayak gini Kayak Kelakson Telolet Zaman dulu tuh Waktu jaman-jaman Biskorpion Holiday Terkenal dengan Telolet ya Adanya di atas Nah karena saya udah Pasang Kelakson Telolet Basuri Di atas Atau saya udah Pasang Kelakson Telolet Alangkah Harusnya Kalau saya Memasang Tombolnya Ya lho Nah ini udah Ada nabatinya Yang versi 3 Dan sekarang Kita lanjut Untuk Memasang Apa ya Ini kayaknya yang terakhir Saya mau ambil Aksesoris Interior Dari Punyanya Mas Fatu Aziz Nah disini Eh ini bener kan ya Oh iya bener Nah disini kemarin Ada yang minta saya Untuk menggunakan Kain dashboard Nah untuk kain dashboardnya Saya mau pakai Warna pink Nah jadi untuk Kain dashboardnya Warna pink Seperti ini Dan Oh satu lagi Hampir aja kelupaan Kita pasang Besi ya Pipa stainless Kemarin ada yang request nih Sebentar Mana ya Oh ini nih Nah untuk pipa stainlessnya Banyak yang minta Untuk menggunakan Yang jenisnya ini Full ya Alias Ada di bagian depan Tengah Dan juga belakang Jadi kita pasang Pipa K360 Versi 2 Seperti ini Oh ya Cakep banget Ada 2 ya Ada 2 Maksudnya Pakai versi 2 Ada di seluruh bagian Kok ada 2 sih Oke sekarang Saya mau Cross check dulu Sebelum saya meninggalkan Bengkel ya Untuk bagian depan Udah aman semua Tampak samping Juga udah aman Ya kan Udah kepasang semua Yang belakangnya pun Udah aman Cakep banget Oke sekarang Langsung aja Kita keluar bengkel Untuk melihat Hasil modifikasi Si Andromeda Reborn Ini lebih jelas lagi Capcus Akhirnya Setelah 11 menit Saya berjibaku di bengkel Sekarang saya sudah Keluar dari bengkel Dan langsung aja Kita lihat Hasil modifikasi Yang saya lakukan Terhadap Si Andromeda Reborn Tapi sebelum keluar Saya mau kasih lihat dulu Untuk aksesoris interior Karena ada lumayan Banyak Nggak sih Dua doang ya Jadi disini ada Tombol Apa namanya Kelakson basuri Atau bahasa Anak-anaknya itu Ada tombol Nabati ya Disitu ada Apa namanya Tombol yang bulet-bulet Sama Apa tuh Warna kuning itu Saya nggak ngerti lah Pokoknya itu Yang bikin nanti Kelakson basurinya nyala Kemudian disini Ada boneka ya Ada dua jenis sih Ada yang digantung Sama yang Ditaruh di dashboard Sama disini juga Ada kaim dashboard Yang warnanya pink ya Jadi untuk Bagian interior Hanya seperti itu aja Nah sekarang Kita lanjut Untuk Melihat Hasil modifikasi Yang ada Di bagian luar Atau eksterior ya Seperti biasa Kita pakai Kamera 0 Nah untuk Tampak belakang Overall Seperti ini Penampilannya Untuk di bagian Lampu belakang ini Saya pasangin Skotet warna hitam Disini untuk LED Di grill cup mesin Lengkap ya Ada LED send LED brake Sama LED senja RGB Ya kan Ada yang wave juga Kemudian disini Ada LED bleach Dua titik ya Kemudian Untuk tampak samping Seperti ini Penampilannya Ya Tuh Sekarang udah kelihatan Banget perbedaan Liverinya ya Kalau dulu Unit rahayu transport Andromeda yang lama Itu warna Liverinya kalem ya Warna hitam Warna abu-abu tua Sama abu-abu muda Kalau sekarang Ini warna pinknya Bener-bener Akecing banget ya Aduh Ini lagi adem Lagi load Posisinya Sebentar ya Saya tunggu Cuacanya panas dulu ya Cerah dulu Baru kita lanjut Memperlihatkan Sisi persisi Dari unit Saya ini Sebentar Sebentar lagi panas ya Kita hitung Satu Dua Tiga Empat Lima Oke Udah panas ya Udah terang banget Nah disini Di bagian LED Selendeng belakang Saya custom Pake warna putih ya Tapi ini gak Ini sih udah lama ya Maksudnya bukan tadi Saya pasangnya Kemudian Untuk bagian bawah Disini ada pipa stainless ya Di bagian bawah belakang Untuk veloknya Seperti ini Pake velok Bawahan Karuseri Laksana Tapi yang spesial Sinarjaya Jadi di tengahnya ini Ada bagian yang Saya warnain pink Kemudian disini Ada pipa stainless Di bagian tengah Ya kan Kemudian untuk velok depannya Nah ini Saya pake velok Alor Ini ada logonya ya Velok Alor Dengan ring scania Yang pinggirannya Saya kasih warna pink Biar senada Dengan warna liverynya Oh ya Tadi juga saya pasang LED ambient light Dua warna ya Jadi ada warna biru Sama warna ungu Ini tuh manjang Sampai ke belakang ya Lur Tuh ya Cakep banget Terus sekarang Kita lanjut Nah disini juga Ada pipa stainless Yang ada di bagian depan Jadi untuk tampak samping Overall tampilannya Seperti ini Cakep banget ya Warna liverynya sih Bagus ini Warna pinknya A.k.cing Terus Oh ya disini juga Saya pasang logo Channel kesayangan Mantan saya ya AM Andromedia 17 Terus Di atas ini ada Apa namanya Corong klakson ya Gak kelihatan ya Mana sih Nah ini tuh Ada corong klaksonnya Kemudian Untuk tampak depan Overall seperti ini Sebentar Saya mau ganti dulu Untuk set waktunya Biar terang Kita ganti ke set 13 Nah kayak gini Jadi untuk tampak depan Overall seperti ini Penampilannya Jadi untuk di bagian bawah sini Ada winglet ya Warnanya pink Ada hidrolik Disini ada lampu custom Dengan Case lensa warna pink Dan ring lensanya warna putih Kemudian disini Kumisnya saya kasih warna pink ya Biar kayak warna dasar liverynya Terus disini ada strobo Di bagian kaca bawah Dua tumpuk Ada boneka Apa ini Boneka Pokemon Boneka Love Sama boneka Ulet Ada kain dashboard juga Terus untuk di topi Ini ada fish eye ya Ada dua fish eye Maksudnya di bagian kanan Dan kiri Dan di atas ini Strobonya ada tiga tumpuk ya Jadi untuk Total strobonya Ada lima tumpuk Dan tampak depan Overall Seperti ini Penampilannya Nah sekarang Saya sudah ganti Set waktunya Menjadi Jam 19.00 Atau jam 7 malam ya Jadi tujuan saya Mengganti set waktunya Adalah Ingin melihat Sektor Perak LED Yang ada di unit Andromeda Ripon ini Apabila Sedang berada Di malam hari Atau di saat Kondisi gelap Oke Langsung aja kita Nyalakan Dalam hitungan Ketiga Satu Dua Tiga Wih Mantep banget ya Full LED RGB running Mantep banget ya Untuk lampu depannya Ini pake Headlamp custom Yang modelnya RGB running ya Untuk yang alisnya Untuk lensanya Baik yang lensa utama Maupun lensa fog lamp Pake warna merah Disini juga ada Apa namanya LED aquarium Warna merah Atas bawah Untuk strobo nya Ada 5 Tumpuk ya Jadi untuk yang Di bawah ini Ada yang RGB Ada yang Patwal Di atasnya ini Ada yang Wave sama yang RGB Jadi untuk tampak Depan overall Seperti ini loh Nah kemudian Untuk tampak Sampingnya Sekarang juga Udah nyala Semua nih ya Lampu kolongnya RGB running Beragam banget Warnanya Kemudian untuk LED selendangnya pun Udah nyala ya Semuanya warna putih Dan kalau kalian Nge Disini juga saya Pasangin LED Ambient light Dua warna ya Ada yang warna biru Sama warna ungu Kemudian Untuk tampak Belakangnya Wah ini Meriah banget Lur ya Jadi untuk LED grill cup Mesinnya Bener-bener Full Ada LED nya Ada yang Jenisnya wave Ada yang RGB bleach Ada juga Lampu rem Sama LED Running Lampu Saya mantep banget Bahkan di Lampu rem yang Di bawah Ini juga saya Pasang yang Modelnya Kedip-kedip Yang spoiler juga Kedip-kedip Sama ada LED bleach Dua titik Nah sekarang Saatnya kita Mendengar Klakson Basuri Versi 3 Yang saya Pakai ya Untuk corongnya Ini saya Letakkan di Atas Karena saya Nggak punya Aksesoris Corong Telolet Untuk yang Di bagian Bawah Oke Langsung aja Kita dengarkan Secara bersama-sama Tapi Nggak cuma Klakson Basuri Aja lor Unit Andromeda Ribbonnya Ini Juga tetap Mempertahankan Klakson Original Bawaan Scania Yang kurang Lebih Suaranya Seperti Ini Nah jadi Untuk Klaksonnya Ada dua Ada yang Klakson Basuri Sama Klakson Original Jadi Untuk Menyalip Kendaraan Atau Memperingati Pengendara lain Kita pakai Klakson Yang Ori Nah tapi Kalau pengennya Pamania Kita bunyikan Klakson Basurinya Nah berarti Selesai Sudah Ya lor Untuk Memodifikasi Unit Rahayu Transport Andromeda Ribbon Tentunya Mengikuti Saran Modifikasi Dari Kalian Nah oke Mungkin Sekini Aja dulu Ya Video Kali Ini Saya Ucapkan Terima Kasih Banyak Karena Telah menonton Video ini Sampai Selesai Jangan Lupa Tinggalkan Like Comment Share Dan Subrek Akhir Kata Saya Pamit Sampai Jumpa Di Video Saya Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah